Sebenernya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua. Komika ini namanya Aulia Ur-Rahman, awalnya terduga, sekarang sudah tersangka. Nah, dianggap menghina atau narasinya itu mengandung unsur penghinaan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dengan narasi, apa pentingnya nama, apa pentingnya nama Muhammad. Nah, begitu. Ada yang perlu diluruskan di sini, yang pertama ini masih tersangka ya, belum terpidana. Artinya bisa jadi tidak bersalah nanti. Yang perlu diketahui yang kedua adalah, tidak semua orang yang menyebut nama Muhammad, lalu dianggap dia sedang menyebut Nabi Muhammad s.a.w. Artinya, secara hukum, tidak semua tulisan atau ucapan Muhammad itu, berarti konsekuensinya adalah itu Nabi Muhammad s.a.w. Ini saya buktikan. Di dalam Al-Mawsuh Al-Fikhiya itu, ada satu narasi begini. Jadi, hendaklah. Ini terlepas dari hukumnya. Apakah makruh atau bagaimana. Artinya, sebaiknya orang yang memasuki baytul kholak, kamar mandi atau toilet, dia itu menjauhi apa? Membawa sesuatu yang tertulis. Fihi ismullahi di dalamnya, ada tulisan nama Allah. Wasmun Nabi dan nama Nabi s.a.w. Di sini ada catatannya. Yang dimaksud dengan ismullahi adalah nama-nama yang memang itu khusus untuk Allah. Seperti Al-Kholik ya. Dan juga nama-nama yang khusus untuk Nabi. Nah, pertanyaannya Muhammad itu nama khusus untuk Nabi apa bukan? Kan begitu ya. Masalahan contohnya ya. Dunama bukan nama atau bukan sesuatu. Yang tidak khusus untuk Allah. Keazizin. Seperti misalnya kamu membawa tulisan Al-Aziz. Al-Aziz kan dari Asma'ul Husna. Dari nama Allah. Tapi Al-Aziz itu bukan khusus untuk Allah. Siapapun bisa punya nama Aziz. Begitu juga Karim. Siapapun boleh punya nama Karim. Jadi Karim itu memang Asma'ullah. Artinya ismun min Asma'illah. Termasuk Asma'ul Husna. Tapi bukan yang spesifik. Beda dengan Al-Kholik. Yang pencipta. Nah, begitu juga Wa Muhammadin Wa Ahmada Begitu juga Muhammad dan Ahmada ini bukan nama yang khusus untuk Nabi. Jadi orang memperlakukan nama Muhammad atau Ahmad itu tidak bisa dianggap dia sedang berlaku kepada Nabi. S.A.W. Kenapa? Karena nama ini bukan termasuk nama yang khusus untuk Nabi. Siapapun bisa. Nabi saja menyerukan. Berilah kalian nama dengan nama ku. Tasamu bismi. Ada begitu ya. Kemudian ini yang paling penting. Selama dalam tulisan Muhammad itu tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa itu adalah Nabi Muhammad S.A.W. Apa yang menunjukkan itu? Seperti contohnya Kamu tambahi setelah nama Muhammad itu dengan ucapan S.A.W. Atau Rasulullah. Nah, itu baru. Berarti kamu sedang berinteraksi dengan Nabi Muhammad S.A.W. Maka masuk kepada larangan Sebaiknya jangan dibawa ke kamar mandi. Begitu ya. Jadi, sikap kita kepada nama Muhammad Baik ketika kita menulis atau menarasikan Itu tidak lalu serta-merta Dianggap kita sedang bersikap kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dengan catatan Selama nama itu hanya Muhammad atau Ahmad saja Tidak ada indikasi Tidak ada sesuatu yang menunjukkan Atau korina Atau yusiru Ya, yusiru itu a'lama yuklimu Memberitahukan atau menunjukkan Bahwa itu maksudnya Nabi Muhammad S.A.W. Apa itu indikasinya? Atau apa itu yang dimaksud menunjukkan hal tersebut? Yaitu adalah Ucapan atau tulisan S.A.W. Begitu juga kalau kita mengatakan Muhammad pergi ke pasar Kan kita tidak mesti mengatakan S.A.W. Sekarang bayangkan Kalau setiap menyebut nama Muhammad itu Berarti kita sedang menyebut nama Nabi Muhammad pergi ke pasar Kita sebut S.A.W. Lah kan Muhammad tetangga kamu Begitu ya Begitu Kalau Muhammad Berkata Muhammad Ya kalau itu bukan hadis Berarti bukan Nabi yang kita maksud Tidak perlu ada S.A.W. Malah jadi aneh nanti Itulah saya maksudkan Tidak bisa kita anggap Setiap orang menerasikan Muhammad Itu lalu dianggap dia Sedang menerasikan Nabi Muhammad S.A.W. Karena Muhammad itu punya konsekuensi Adalah Nabi Muhammad S.A.W. Apabila ada Korina Ada petunjuk Bahwa itu adalah Nabi Muhammad dengan ada tulisan Atau ada ucapan S.A.W. Setelahnya Ini selain ada di kitab Al-Mausu'ah Kalau kita baca di awal itu kan Dijelaskan dari mana sumbernya Jadi ini ada dalam kitab Syarahnya Al-Bahja Al-Wardiyah Yang berjudul Kitab syarahnya itu berjudul Al-Huror Al-Bahiyah Karya Imam Zakaria Yahya Al-Ansuri Madhab Syafi'i Begitu juga dalam Hasiyahnya Ya makanya dijelaskan disitu Min Kutubi As-Syafi'iyah Jadi dalam Madhab Syafi'i Dijelaskan seperti ini Jadi kalau kita baca Mausu'ah Fikhi'ah itu kan Kompilasi Atau Enksiklopedi Fikih Disitu biasanya dijelaskan Dari mana sumbernya Kemudian di bawah itu ada Nabha'alehi An-Nawawi Fi Tangkihihi Ini juga Pernah ditegaskan oleh Imam Nawawi Dalam kitabnya At-Tangkih Kitabnya Imam Nawawi itu banyak ya Salah satunya At-Tangkih Walaupun yang terkenal itu Yang populer bagi kita itu ya Min Haju Tolibin Rodutu Tolibin Terus juga ada Al-Majmu' Syarhil Muhaddab Jadi intinya begitu Ya mungkin karena sebetulnya Ini narasi komika ini Ada juga Menyangkut-nyangkut Tentang Capres Dan isu-isunya sekarang Ini juga lagi naik Apalagi ini ditanggapi oleh Gus Miftah Dicari orangnya gitu Sehingga ini menjadi heboh Sebetulnya ya enggak juga Cuma Kalau masalah dia misalnya Menarasikan nama Muhammad Tidak penting Ya itu keliru juga Karena terlepas dari Perbedaan hukum Membuat nama Muhammad itu Sebagai nama anak kita Ada yang bilang Mustahab Setidaknya ada hadis Nabi Tasamu Bismi Artinya ada perintah Untuk membuat nama itu Dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya dengan nama Nabi Muhammad Yaitu Muhammadnya Jangan ditambil Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun Kalau kita baca-baca Ada yang justru melarang Mungkin ini yang lebih relevan Dengan kejadian ini Dilarang itu Nama itu ya Pendapat yang paling sadis Sadis disini Maksudnya dari Varian Matabnya Pendapat yang ke-6 Saya bacakan Pendapat yang ke-6 Membuat nama dengan nama Muhammad itu Tidak boleh secara mutlak Apa itu maksudnya mutlak? Baik dia Selain Muhammad itu Ada kunyahnya juga Dengan kunyahnya Nabi Muhammad Yaitu Abdul Qasim Atau tidak Jadi nama Muhammad saja Sudah tidak boleh Kemudian Dan disitu Ada hadisnya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu Kamu beri nama Anak-anak kamu Muhammad Terus kamu marah-marahi mereka Kamu melaknat mereka Kemudian Dan Syedin Omar menulis Ilal Kufah Kepada Kufah Jangan Kalian itu Memberikan nama Kepada siapapun Dengan nama Nabi Yaitu nama Muhammad Bahkan Bahkan Syedin Omar itu Memerintah Kepada sekelompok orang Di Madinah Untuk merubah Nama anak-anak mereka Yang Muhammad Jadi Anaknya yang nama Muhammad Disuruh dirubah Kemudian Sampai ada Sekolompok orang juga Yang menyebutkan Atau komplain Bahasanya Kepada Syedin Omar itu Apa yang mereka komplainkan Anan Nabi Bawasanya Nabi sendiri Adhinalahum Memberikan izin Kepada mereka Untuk memberikan Nama Muhammad Lalu mereka Memberikan nama Muhammad itu Kepada anak-anak mereka Maka Syedin Omar Lalu Membiarkan saja Begitu ya Jadi Intinya Nama Muhammad itu Penting Jangan dianggap Tidak penting Tetapi Karena kenyataannya Seperti ini Akhirnya Yang tidak penting Itu bukan namanya Tapi memiliki nama Muhammad Itu menjadi tidak penting Karena tidak menjamin Seseorang itu Menjadi terpuji Malah jadi koruptor Atau jadi apa Begitu ya Maksudnya Allahumma adina Adina Sabir Sabir Sabir